Golok Bulan Sabit Jilid 10 Bekas bacokan golok berbentuk melengkung seperti bulan sabit di atas wajah mereka itu tiba-tiba mulai merekah, dagingnya mereka bagaikan bunga yang sedang mekar, sehingga terlihat tulang putih di balik daging itu. Golok yang berada dalam genggaman merekap pun secara tiba-tiba terjatuh ke tanah, terjatuh berikut tangan yang menggenggam golok tersebut. Namun di atas wajah mereka sama sekali tidak memperlihatkan rasa menderita atau sakit, sebab rasa takut yang luar biasa telah membuat mereka melupakan penderitaan dan rasa sakit yang menyelimut di tubuhnya. Tiada orang yang bisa membayangkan perasaan takut yang ditampilkan lewat sorot meti mereka. Sekalipun semua orang telah menyaksikan mereka membabat kutung tubuh seseorang tadi, namun rasa ngeri yang diperlihatkan mereka ketika itu tak akan sehebat rasa takut mereka sekarang. Agaknya rasa aku yang mencekam hati mereka sudah melampaui batas-batas rasa takut seseorang. Yang mereka takut bukanlah orang yang sanggup menghancurkan mereka dalam sekali bacokan itu, yang mereka takuti adalah golok yang berada di tangan orang itu. Sebilah golok yang melengkung bagaikan bulan sabit. Golok pun bukan suatu benda yang menikutkan. Bila seseorang takut dengan sebilah golok, biasanya hal ini disebabkan karena mereka takut dengan orang yang mempergunakan golok tersebut, takut dengan ilmu golok orang itu, takut orang itu membunuhnya dengan mempergunakan golok. Tapi yang mereka takuti sekarang adalah golok tersebut. Golok itu sendiri seakan-akan telah membawa semacam keseraman atau kengerian yang bisa merobek-robek sukma mereka. Rasa seram dan ngeri itu bukan saja dapat membuat mereka melupakan penderitaan, bahkan membangkitkan pula semacam kekuatan aneh yang tertanam dalam hati mereka. Oleh karena itu, meski kulit muka mereka telah merekah, walaupun tangan sebelah mereka telah kutung, namun mereka belum juga roboh ke atas tanah. Mereka seakan-akan tidak tahu kalau dirinya sudah terluka, tidak tahu kalau tangan mereka sudah kutung. Rasa takut dan seram yang mencekam perasaan mereka sekarang ibaratnya sebuah tangan tak berwajah yang mencekik leher setiap orang. Tiada orang yang bersuara, bahkan tiada orang yang bernapas dengan suara keras. Orang yang buka suara ternyata adalah Tianti Yang Lo yang selama ini tak terlalu banyak berbicara, dia sedang mengawasi golok di tangan timpeng lekat-lekat, kemudian secara tiba-tiba berkata golok yang kau Pergunakan adalah Sebilah Golok lengkung Yee, lengkung sedikit bukan hanya sedikit saja, golok yang kau pergunakan benar-benar adalah sebilah golok lengkung OOH di atas langit dari dulu sampai sekarang, hanya seorang yang dapat mempergunakan golok semacam ini Tapi kau bukan orang itu, aku memang sesungguhnya aku, aku bukan orang lain, aku adalah aku sendiri golok yang kau pergunakan juga bukan golok miliknya ini memang milikku di atas golokmu itu juga tak ada tulisannya kembali Tianti Yang Lo berkata Dia sudah mengawasi golok tersebut sampai lama sekali, matanya jauh lebih tajam daripada burung elang Apakah di atas golok ini sebenarnya ada tulisan kata timpeng? Yee, aa, di atas golok itu memang seharusnya ada tujuh huruf-tujuh huruf yang mana siyaulolitnya Teng Cunhai Mendengar rintik hujan di tengah malam di sebuah loteng kecil kata Tianti Yang Lo sepatah demi sepatah Siyaulolitnya Teng Cunhai Di atas golok lengkung milik cincin memang terdapat ketujuh huruf itu Sesungguhnya, ketujuh huruf itu merupakan sebaris syair, sebaris syair yang sangat indah artinya, membawa suatu kelembutan, hati yang tak terlukiskan dengan kata-kata Namun, ketika Tianti Yang Lo mengucapkan ketujuh patah kata itu, suaranya diliputi oleh perasaan ngeri, seram dan takut, semacam merasa takut yang disertai dengan perasaan hormat Semacam merasa hormat yang timbul di hati manusia hanya khusus terhadap malaikat atau dewa Padahal makna dari baik syair itu tiada yang mengandung sesuatu keseraman Tanpa terasa tingpeng teringat kembali kejadian sewaktu pertama kali bertemu dengan cincin ketika berjumpa dengan kakek berjubah pamas yang berjenggot panjang Sewaktu dia mengucapkan baik syair tersebut, wajahnya pun seakan-akan memperlihatkan mimik wajahnya seperti apa yang diperlihatkan Tianti Yang Lo sekarang Mengapa mereka memperlihatkan reaksi yang begitu istimewa terhadap sebaik syair yang amat sederhana itu Mungkinkah di antara kedua orang itu mempunyai suatu rangkaian hubungan yang amat misterius Dari mana mereka bisa tahu kalau di atas golok lengkung cincin terdapat sebaik syair seperti ini Kembali Tianti Yang Lo bertanya dulu, pernah kau mendengar tentang ketujuh patah kata tersebut titik Yeaa, aku pernah mendengar, itulah sebaik syair yang sudah kuno sekali Tahukah kau makna yang sebenarnya dari ketujuh patah kata tersebut Aku tahu mencorong sinar tajam dari balik metel, Tianti Yang Lo, serunya tanpa terasa Kau benar-benar tahu Yeaa, arti dari baik syair itu adalah pada suatu malam musim semi Ini ada seorang yang sedang kesepian duduk seorang diri di atas loteng sambil mendengarkan suara rintikan hujan semalam Tianti Yang Lo segera menggelengkan kepalanya berulang kali Gumamnya kemudian tidak benar, tidak benar, sama sekali tidak benar Apakah di balik syair tersebut masih mengandung arti lain ketujuh patah itu membicarakan tentang seseorang Siapa seorang malaikat yang tiada tandingannya di kolong langit Sebilah golok sakti yang tiada keduanya di dunia ini kembali dia menggelengkan kepalanya berulang kali serunya lebih lanjut Tidak benar, tidak benar kau pasti tak akan kenal dengan orang ini Dari mana kau bisa tahu kalau aku tidak kenal dengan dirinya Sebab dia sudah lama tak ada di dunia ini lagi Waktu kau belum dilahirkan, dia sudah tidak berada lagi di dunia ini Setelah berhenti sejenak, mendadak bentaknya lagi keras-keras Tapi ilmu golok yang kau pergunakan barusan sudah pasti ilmu goloknya Oh 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 di atas langit, di dalam bumi, dari dulu sampai sekarang Hanya dia seorang yang dapat mempergunakan ilmu golok tersebut Kecuali dia seorang agaknya masih ada satu orang lagi Siapa aku, Tianti Yang Lo segera menghela nafas panjang sahutnya Benar, kecuali dia masih ada kau Sebenarnya siapa dirinya? Mengapa kau bisa mempergunakan ilmu goloknya? Mengapa aku harus memberitahukan kepadamu? Kau harus memberitahukan kepadaku Asal kau bersedia memberitahukan kepadaku Aku rela mati sekalipun aku tidak mengutarakannya keluar Toh sama saja bisa ku bunuh dirimu Kau tak dapat membunuhku Mengapa tak dapat? Bukan saja kau tak dapat membunuhku Di kolong langit dewasa ini Siapapun tak dapat membunuhku Dia masih mempunyai sebuah tangan Tiba-tiba tangan itu merogoh ke dalam sakunya Dan mengeluarkan sebuah lemcana besi yang berwarna hitam Sambil mengangkatnya tinggi-tinggi Serunya keras-keras Coba kau lihat Benda apakah ini? Benda tersebut tak lebih hanya sebuah lemcana besi belaka Ting peng tidak dapat mengenali Dimanakah letak keistimewaan dari benda tersebut Tapi paras mukalam kiong hoa su segera berubah hebat Sorot matanya segera memancarkan rasa kaget Tercengang bercampur kagum Seakan-akan seorang pemuja dewa Yang secara tiba-tiba berjumpa dengan dewanya Tentunya kau tahu Bukan benda apakah ini? Tanya Tian Tian lo kemudian Ternyata lam kiong hoa su mengakuinya Aku tahu Tentu saja aku tahu jawabnya Katakanlah benda itu adalah lemcana besi pengampunan Dari kematian yang diakui oleh setiap orang gagah di kolong langit Benda itu dibuat oleh Sin Kiam San Cheng Beserta tiga partai, tujuh perguruan Serta empat keluarga perselatan di dunia ini Barang siapa memiliki lencana tersebut Maka entah perbuatan apapun yang dilakukan Setiap umat perselatan harus mengampuni selembar jiwanya Benda itu pasti palsu Sudah pasti benda itu palsu Teriak san hu hao u keras-keras Pasti tidak palsu Sudah pasti tidak palsu Seru lam kiong hoa su melotot Sin Kiam San Cheng maupun tujuh partai pedang adalah musuh-musuh bebu yutan dari Mokau Mana mungkin lencana besi pengampunan kematian bisa berada di tangan seorang tiang lo dari Mokau? Tentu saja di balik kejadian itu terdapat alasan tertentu Apa alasannya aku tak dapat mengutarakannya keluar Tapi aku tahu lencana besinya itu tidak palsu dengan wajah piah seperti mayat Sepatah demi sepatah dia melanjutkan hari ini Bila ada orang berani membunuhnya Maka orang itu akan menjadi musuh bebu yutan Tiga perguruan besar Tujuh partai pedang serta empat keluarga persilatan Dalam tujuh hari ia pasti mampu selesai mengucapkan perkataan itu Mendadak tubuhnya melejit ke angkasa dan menyusup lewat jendela Tanpa berpaling lagi ia pergi meninggalkan tempat itu Tian suami istri maupun tingpeng tidak menghalangi kepergiannya Tentu saja orang lain lebih-lebih tak ada yang menghalanginya Tubuhnya berlompatan beberapa kali di atas telaga yang membeku jadi salju Dan kemudian lenyap di balik kegelapan Dia seperti merasa khawatir bahwa ada orang yang memaksanya untuk mengutarakan rahasia tersebut Sebab bagaimanapun juga rahasia tersebut tak mungkin akan diutarakan keluar Terdengar Tian Tian lo berkata selama hidup Aku sudah banyak membunuh orang Sekarang pun aku masih mempunyai sebuah tangan untuk membunuh orang Bila hari aku tidak mati Cepat atau lambat setiap orang yang berada di sini akan kubunuh satu persatu Siang dan malam kalian biar merasa khawatir Merasa gelisah karena harus berjaga-jaga atas kedatanganku Siapa tahu dikala kalian sadar dari impian Kamu semua telah berubah menjadi setan penasaran Dan perkataan itu diucapkan amat lambat Sepatah demi sepatah diutarakan keluar Dalam setiap patah kata itu seakan-akan terkandung sumpah keji dari setan iblis Ketika sepatah demi sepatah kata yang dia utarakan itu mendengung di sisi telinga semua orang Tanpa terasa bulu kuduk mereka pada bangun berdiri Setiap orang tahu Dia adalah seorang yang bisa berkata bisa pula untuk melaksanakannya Kembali Tianti yang lo berkata oleh sebab itu Hari ini tidak seharusnya kalian membiarkan aku meninggalkan tempat ini dalam keadaan hidup Cuma sayang kalian justru tak mampu membunuh aku Siapapun tak dapat menyangkal akan hal ini Siapapun tak berani bermusuhan dengan pihak Sin Kiam San Cheng dan tujuh partai pedang Namun aku sendiri masih dapat membunuh diriku sendiri Ucap Tianti yang lo jauh-jauh Ditatapnya wajah Ting Peng lekat-lekat Lalu sambungnya asal kau bersedia menerangkan kepadaku bagaimana caramu mempelajari ilmu golok yang barusan kau pergunakan Seketika itu juga aku akan mati di sini Ternyata dia rela mengorbankan selembar jiwanya untuk memperoleh ganti rahasia tersebut Bagaimana kah Ker, Ting Peng melatih ilmu golok tersebut? Apa hubungannya antara persoalan ini dengannya? Mengapa dia ingin semua orang berharap Ting Peng bersedia untuk mengatakannya secara terus terang? Setiap orang segera diliputi perasaan ingin tahu Sebab persoalan itu sendiri memang cukup menimbulkan rasa ingin tahu setiap orang Selain itu, setiap orang pun berharap Tian bisa cepat-cepat mampus Kau bersedia untuk mengatakannya atau tidak Tian Tian lo menegaskan? Tidak jawaban dari Ting Peng pun cukup sederhana dan ringkas Bagaikan sebatang paku saja Kau benar-benar tak akan berbicara bentak Tian Tian lo semakin lantang Kau tak akan mampu membunuh aku Sebaliknya setiap saat aku dapat membunuhmu Hari ini mungkin saja kuampuni selembar jiwamu Tapi lain waktu, jika kau berani membunuh satu orang saja Segera ku renggut nyawamu Kemudian pelan-pelan dia melanjutkan Seketing lemcana besi bian si tileng paling banter Cuma bisa menyelamatkan jiwamu sekali Ku jamin lain waktu tak seorang manusia pun yang sanggup menolong dirimu Sekalipun Sien Kiam San Cheng mendatangkan Chia Cheng Chu sendiri pun Akanku bunuh dirimu lebih dulu sebelum memperbincangkannya Semua perkataan itu pun diucapkan dengan suara pelan Diutarakan sepatah demi sepatah Dalam setiap patah kata itu terbawa suatu kekuatan tak bisa tidak untuk mengakuinya Semacam kekuatan yang tak mungkin bisa dilawan Dalam sekejap mata Dari seorang pemuda yang lembut tahu-tahu sudah berubah seperti seorang raksasa yang tinggi besar Dari balik matu Chia Siao Gio kembali terpancar keluar perubahan perasaan yang sangat kalut Berbeda sekali dengan mimik wajah dari Tian Tian Lo Dari balik matanya seakan-akan terpancar keluar sepasang api beracun Sebilah pisau beracun, seekor ular beracun dan sumpah keji dari segenap iblis buas dari langit maupun bumi Ku wajurkan kepadamu, paling baik kalau sekarang juga kau pergi meninggalkan tempat ini Terdengar tingpeng berkata lagi Tentu saja aku akan pergi Tapi aku pun mempunyai suatu persoalan yang bagaimanapun juga mau tak mau Harus ku sampaikan juga kepadamu Kalau begitu katakan saja pelan-pelan Tian Tian Lo menarik napas panjang Lalu berkata entah dari manapun kau pelajari ilmu golok itu Di kemudian hari pasti akan mendatangkan bencana yang tiada taranya bagimu Kemudian dengan sorot metu yang berapi-api Memancarkan sinar kebengisan dan kebencian yang meluap-luap Dia melanjutkan kembali kata-katanya Sekalipun kau dapat mempergunakan golok tersebut untuk malang melintang di dalam dunia persilatan Sekalipun kau dapat menjagoi seluruh kolong langit Menjadi jagoan yang tak terkalahkan di dunia ini dan menguasai seluruh dunia ini Namun bencana tersebut akan selalu mengikuti dirimu Nasib sial dan musibah tragis akan selalu menempel dirimu baik siang atau malam Setiap detik setiap menit Setiap saat selalu mengikuti dirimu Sekalipun kau bisa memergunakan golok itu untuk mendapatkan nama yang besar Kedudukan yang tinggi dan kekuasaan yang melimpah Akan tetapi selama hidupmu di dunia ini Kau pasti akan hidup di dalam penderitaan Hidup tersiksa, tersiksa raga dan batin Selama hidup tak akan pernah merasakan kebahagiaan Sepanjang hidup sengsara terus tersiksa Terus menderita dan sedih sampai mampus Selamanya tiada kegembiraan bagimu Tiada kesenangan yang bisa kau rasakan Kau akan menderita Menderita terus sepanjang jaman Sampai kiamatnya dirimu Koma mendadak ia mendungakan kepalanya menghadap langit Kemudian jeritnya dengan suara parau Dengan disaksikan oleh semua iblis Semua setan dan semua dedemit yang ada di langit dan bumi Sumpah ini moga-moga akan terkena pada dirimu Dan itulah nasibmu sepanjang masa Itulah sumpah kejinya Sumpah yang betul-betul teramat keji Perpisahan angin dingin berhembus lewat di atas telaga yang beku oleh salju Dalam kegelapan entah ada berapa banyak setan iblis Ataupun dedemit yang ikut mendengarkan sumpah kejinya itu Kemudian suami istri berdua itu pun melenyapkan diri Di balik kegelapan jauh lebih pekat daripada gumpalan darah Lenyap di balik kerumunan setan iblis Ting penghanya mendengarkan saja dengan tenang Tampaknya dia seperti amat tenteram dan sama sekali tidak terpengaruh Tiba-tiba chia siau giyok menerjang ke depan Menarik tangannya seraya berseru Jangan sekali-kali Kau dengarkan perkataan setan mereka Tangannya amat dingin bagaikan es Namun suaranya justru lembut dan hangat Jangan sekali-kali kau percayai perkataan setan semacam itu Walau hanya sepatah katapun Ting peng termenung sampai lama Kemudian dia baru berkata lambat-lambat Kadangkala omongan setan justru akan manjur Tangan chia siau giyok makin dingin Sedemikian dinginnya sampai menggigil Ting peng memperhatikan wajahnya Tiba-tiba ia tertawa Namun apa yang mereka ucapkan tak sepatah yang ku percayai Sebab apa yang mereka ucapkan bukan perkataan setan Mereka adalah manusia bukan setan Chia siau giyok turut tertawa suaranya berubah semakin lembut Sekalipun mereka benar-benar adalah setan Aku percaya kau pun tak akan takut kepada mereka Aku percaya entah di langit atau di bumi Tiada persoalan yang bisa membuatmu menjadi ketakutan Dalam dunia ini masih terdapat persoalan Apalagi yang jauh lebih menarik perhatian seorang pria Daripada pujian dari seorang gadis cantik Apalagi kalau lelaki itu kebetulan merupakan seorang pahlawan Daripada orang yang dipujinya itu Di dunia ini masih terdapat persoalan Apalagi yang bisa membuat seorang pria merasa bangga Daripada rasa percaya seorang gadis yang tanpa dosa kepadanya Apalagi jika gadis itu adalah seorang gadis yang cantik jelita Akan tetapi tingpeng sama sekali tidak terpengaruh oleh kesemuanya itu Dia tidak menjadi mabuk ketayang Betul dia seorang pria tapi ia bukan seorang pria sembarangan Dia mempunyai seorang istri rasa cincin Sepintas lalu baik cincin maupun cia siau giyok Sama-sama tampak cantik Sama-sama tampak suci bersih Kalau cincin banyak memancarkan sinar matu yang penuh dengan kepercayaan Serta pujian tanpa bersuara Maka cia siau giyok lebih banyak menampilkan kesemuanya itu dengan berbicara Terhadap gejala semacam ini Selain ia sudah menjumpai dan lagi tampaknya sudah agak jenuh Apalagi di dalam hatinya masih terdapat suatu kejadian yang membuatnya selalu sakit hati Itulah perbuatan dari istri Liu Yook Siong Si perempuan yang mengganti namanya menjadi Ko Siong Seekor anjing betina yang rendah dan tak tahu malu Justru perempuan itulah yang benar-benar telah menipunya Menipu dengan mengandalkan kepolosan dan kelincahan seorang gadis Sehingga nama baik serta martabatnya betul-betul ternoda Itulah sebabnya senyuman yang semula menghiasi ujung bibirnya mendadak berubah jadi beku Suaranya pun turut membeku Dengan dingin dia melepaskan diri dari cekalan cia siau giyok Kemudian ujarnya dingin Ko benar-benar adalah putrinya cia siau hang Dengan terperanjat cia siau giyok mengawasinya Dia tak tahu persoalan apakah yang telah membuat lelaki tersebut berubah menjadi begitu dingin dan kaku Terpaksa dengan ada ketakutan ia menjawab be Benar akan tetapi setiap orang mengatakan kalau cia siau hang tidak beristri kata ting peng lagi dingin Cia siau giyok segera tertawa Apa yang dilakukan ayahku selama ini memang jarang sekali diketahui orang lain Perkampungan Sien Kiam San Ceng pun jarang sekali dikunjungi orang dari mana mungkin orang lain bisa mengetahuinya Ting peng segera tertawa dingin Heeh, 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 Chia Sam Sao Ya yang namanya sudah termaskur di seluruh kolong langit Sudah barang tentu tak akan sedih untuk berhubungan dengan orang-orang awam Tiba-tiba cia siau giyok seperti menjadi paham Dia segera tertawa dan berkata Oh, rupanya kau menjadi marah lantaran ayahku tidak menerima undanganmu tidak berani Aku hanya sekalian memberi kartu undangan kepadanya Aku tidak maksudkan dia benar-benar mesti datang kemari dalam hal ini Kau harus dapat memaafkan dia Selama banyak tahun ini ayahku sudah mengundurkan diri dari keramaian dunia Jangan toh orang lain Beberapa orang sobat karibnya yang sudah dikenal banyak tahun pun selalu dihindari di atas wajahnya yang tak berdosa kembali tersungging sekulung senyuman manis Lanjutnya akan tetapi, ketika aku ingin kemari, ternyata dia tidak melarang Malahan suruh Seng Cheng dan Tianit Hui melindungi aku Hal ini menunjukkan kalau dia pun menaruh hormat kepadamu Kembali tingpeng tertawa dingin Memang seharusnya menaruh hormat Sebab orang yang dikirim untuk melindungimu itu bukan saja tidak melindungimu Malahan sudah mendatangkan banyak kesulitan Sebaliknya aku seorang manusia yang tidak dipandang sebelah mata olehnya Justru tidak acuh untuk melakukan kesalahan terhadap Tiang Lomo Kau yang ditakuti setiap orang Dan menyelamatkan putrinya dari tangan Tian Xiang Hui dari balik sorot metu Chia Siao Giok kembali memancar keluar sorot metu yang tajam Katanya kemudian kau bukan cuma menolong, bahkan mengalahkan Tian Xiang Hui Jika ayahku tahu, dia pasti akan menganggap hal ini sebagai suatu hal yang luar biasa Dengan cepat dia menambahkan pula sudah barang tentu Dia pun akan merasa berterima kasih sekali kepadamu Kalau dia amat berterima kasih kepadaku Berarti dia berhutang terima kasih kepadaku Jika dia menganggap aku masih lumayan juga Itu berarti pula dia berhutang satu kali kesempatan kepadaku untuk melakukan duel Mendengar perkataan itu, Chia Siao Giok menjadi tertegun Kau hendak mencari ayahku untuk diajak berduel tertahan Kembali tingpeng tertawa dingin Semenjak Chia Sam Sauya terjun ke dalam dunia persilatan Dia selalu mencari jago-jago kenamaan dunia ini Untuk diajak berduel mengalahkan setiap jago yang dijumpainya Sebelum akhirnya nama Sin Kiam San Cheng menjadi termaskur di dunia ini Tapi nama besar Sin Kiam San Cheng bukan dimulai Semenjak ayahku terjun ke dalam dunia persilatan Buru-buru Chia Siao Giok menerangkan Tapi nenekmu yang kalian toh tidak setenar ayahmu Justru karena dia mengalahkan orang lain Maka namanya baru tenar Oleh sebab itu dia pun tidak berhak untuk menampik tantangan dari orang lain Ayahku tak akan berduel denganmu Karena kau bukan seorang jago pedang Tampaknya gadis itu merasa perkataannya itu kurang cocok Buru-buru dia menambahkan lagi Sekalipun kau adalah seorang jago pedang yang sangat lihai Dia pun tak akan berduel denganmu Sejak pertarungannya melawan Yang Capsah di masa lalu Dia sudah bilang tak akan berduel lagi dengan siapapun Meskipun Chia Chiang Kuei seorang yang hadir ketika Chia Siao Hang Melangsungkan duelnya yang terakhir melawan Yang Capsah Akan tetapi Chia Chiang Kuei bukan seorang yang banyak mulut Selamanya dia tak pernah mengungkapkan siapakah yang telah memenangkan pertarungan yang luar biasa itu Tapi siapapun tahu dalam pertarungan itu Chia Siao Hang lah yang berada di pihak yang kalah Tapi kejadian itu tidak mempengarungi nama besar dari Chia Siao Hang Juga tidak mempengarungi nama besar dari Sin Kiam San Cheng Sebagai seorang jago pedang, kalah satu dua kali sudah lumrah Kekalahan bukan sesuatu yang memalukan Apalagi si pemenang dalam pertarungan itu Yang Capsah justru telah bunuh diri sehabis pertarungan tersebut berlangsung Alasannya untuk bunuh diri adalah untuk memusnahkan jurus pedang yang dapat mengalahkan Chia Siao Hang itu Karena jurus pedang yang bengis dan pembunuhan itu tidak cocok bagi alam manusia Berhawa sejak yang Capsah mati, jurus pedang pun dibawanya ke alam baka Maka Chia Siao Hang masih tetap merupakan seorang jago pedang yang lihai di dunia ini Persoalan ini diungkapkan sendiri oleh Chia Siao Hang kepada beberapa orang temannya setelah peristiwa itu berlangsung Orang yang bisa dianggap sebagai teman oleh Chia Siao Hang Sudah barang tentu hanya orang-orang yang menduduki jabatan tinggi serta mempunyai nama besar di dalam dunia persilatan Itulah sebabnya semua perkataan yang muncul dari mulut mereka tidak disangsikan lagi keasliannya Akan tetapi Ting Peng merasa amat tidak puas dengan penjelasan semacam itu Sambil tertawa dingin katanya di ujung pedang ayahnya telah membunuh banyak sekali jago lihai Mereka semua toh tidak memakai pedang Oleh karena itu dia pun tidak beralasan untuk menampik tantanganku dengan mempersoalkan golok bulan sabit Chia Siao Giok tertegun Untuk sesaat lamanya dia tak tahu bagaimana harus menjawab pertanyaan itu Tampaknya Ting Peng juga tidak mengharapkan jawabannya Hanya dengan suara dingin ujarnya kau boleh pulang dan beritahu kepada ayahmu Katakan kepadanya bahwa aku menunggunya selama 10 hari Dalam 10 hari ini dia harus datang sendiri kemari untuk menyampaikan rasa terima kasih Serta meminta maaf, kami boleh jadi bisa berteman Ucapan itu kontan saja membuat paras muka semua orang berubah hebat Sebab ucapan tersebut kelewat terkebur Selama hidupnya Chia Siao Hang hanya mempunyai beberapa orang teman Bukan boleh juga di belakang tak seorang teman pun yang dimilikinya Hal ini bukan saja dikarenakan dia memang seorang yang suka menyendiri Hal ini pun dikarenakan dia adalah seorang jago pedang yang tiada tandingannya di dunia ini Pedang adalah dewa di antara pedang Orangnya pun merupakan dewa di antara manusia Biasanya orang yang berada paling di puncak paling tinggi Dia selalu hidup menyendiri Tapi siapapun tak berani mengatakan kalau berkenalan dengan Chia Siao Hang Merupakan sesuatu yang terlalu dipaksakan Atau perbuatan yang merendahkan derajat sendiri Tapi Ting Peng telah berkata demikian dan ternyata tiada orang yang mengatakan kejadian itu sebagai suatu yang terkebur Mereka semua telah menyaksikan kelihayaan Ting Peng Hanya dalam sekali ayunan golok saja Dia sanggup mengutungi pergelangan tangan dari Tian Xiang Hui Tiang Lo dari Mokau Walaupun mereka tak sempat menyaksikan permainan golok tersebut Bahkan ada di antaranya yang tidak melihat sesuatu apapun Akan tetapi mereka dapat menyaksikan golok dari Tian Xiang Hui terjatuh ke tanah terlepas dari pegangan Tak dapat disangka lagi Jelas hal itu dikarenakan ayunan goloknya Ayunan golok dalam satu gebrakan Bila semula orang yang hadir di Arna juga belum pernah menyaksikan Chia Siao Hang mempergunakan pedangnya Tapi mereka pun tak berani memastikan pedang sakti milik Chia Siao Hang dapat pula melakukan hal yang sama Oleh karena itu, Ting Peng dinilai cukup berhak untuk mengucapkan perkataan tersebut Oleh sebab itu ucapan yang disampaikan Ting Peng selanjutnya juga tidak membuat semua orang merasa terkejut Terdengar Ting Peng berkata Dalam sepuluh hari kemudian, bila dia belum juga datang Itu berarti dia berteriak mengadakan duel denganku Maka aku pun akan membawa golokku untuk mendatangi perkampungan Xin Kiam San Cheng Untuk mencari dirinya Chia Siao Giok menelan air liurnya lalu berbisik lirih Ting Titik Ting Kong Chu, Ting Tai Hiap, mengenai persoalan ini Aku Ting Peng sama sekali tidak memberi kesempatan lagi baginya untuk banyak berbicara Segera tukasnya Kau cukup membawa pulang kata-kata itu dan menyampaikan kepadanya Sekarang aku yakin tiada orang yang dapat melakukan lagi Oleh karenanya kau pun boleh pergi Selesai berkata dia lantas membalikan badan dan berjalan pergi Berjalan menuju ke belakang, meninggalkan semua tamu yang memenuhi ruangan Meninggalkan pula Chia Siao Giok yang berdiri tertegun di tempat itu Pelayan yang mengenakan seragam rapi mulai membersih meja perjamuan dari sisa mangkuk serta cawan Walaupun perjamuan baru berlangsung setengah jalan Sayur pun baru muncul berapa macam Tapi perjamuan dalam pagoda Ang Bue Kek telah berakhir Liu Yoxiong dengan kedudukan sebagai seorang murid berdiri di depan pintu untuk mengantar tamu Memberi hormat kepada setiap orang dan mengucapkan beberapa kata yang sopan Tapi sebagian besar juga yang disapanya tidak menggubris Memandang sekejap ke arahnya pun tidak Bagaimanapun juga Liu Yoxiong adalah seorang jagoan yang pernah termaskur di kolong langit Tapi sekarang dia seakan-akan sudah dilupakan oleh setiap orang Akan tetapi Liu Yoxiong seolah-olah tidak acuh terhadap sikap dingin orang lain Senyuman manisnya masih menghiasi ujung bibirnya Sikapnya masih sungkan dan ramah terhadap setiap orang Termasuk mereka yang dikenal maupun tidak dikenal Dia seolah-olah merasa puas sekali dengan kedudukannya sekarang Seakan-akan menjadi muridnya tingpeng jauh lebih terhormat daripada sewaktu dia menjadi seorang tai hiap Seorang cengcu tempoh hari Sekalipun dia bukan seorang yang agung Seorang yang luar biasa Namun tak dapat disangka lagi Dia memang merupakan seorang manusia yang luar biasa sekali Sepanjang seribu tahun belum tentu akan dijumpai seorang manusia semacam dia Untung saja hanya ada seorang itulah sudut pandangan setiap orang yang meninggalkan ruangan tersebut Terhadap Liu Yoxiong dibalik cemohan juga terlintas perasaan kagum Sebagai seorang lelaki sejati harus menyesuaikan diri dengan keadaan Setiap orang dapat mengucapkan perkataan itu Setiap orang juga pernah menyaksikan keadaan Liu Yoxiong ketika masih jaya-jayanya dulu Tapi mereka sama sekali tak menyangka kalau Liu Yoxiong benar-benar dapat menyesuaikan diri sehingga sedemikian rendahnya Manusia semacam Liu Yoxiong, benarkah akan memendam dirinya dengan begitu saja? Sepanjang masa hidup dalam suasana yang rendah dan penuh cemohan jawabannya hanya 1 dan 100% sudah pasti benar Orang ini benar-benar menakutkan, jauh lebih menakutkan daripada Sem Sao Ya Chia Siau Hang dari Sin Kiam San Cheng Jauh lebih menakutkan daripada Golok Maut dari Ting Peng Itulah perkataan yang diucapkan 80% orang yang hadir di dalam ruangan itu Sedangkan sisanya yang 20% segera merasa muar dan ingin muntah setelah meninggalkan dari hadapan Liu Yoxiong Cuma mereka tidak sungguh-sungguh muntah, sebab selama berada di Ang BWEK, mereka tidak makan apa-apa Namun setiap orang merasa puas, merasa girang karena perjalanan mereka kali ini tidak sia-sia belaka Hasil yang diperoleh mereka di dalam perjamuan ini bukan makanan Walaupun semua sayur yang dihidangkan dalam perjamuan itu adalah hidangan-hidangan paling lezat yang dibuat oleh Koki Kenamaan Tapi tak seorang pun yang tahu bagaimanakah rasanya Perut semua orang sudah diisi kenyang oleh ketegangan serta rangsangan yang hebat Setiap orang merasa amat puas, bahkan tidak terkecuali pula bagi mereka yang mati dalam Ang BWEK Terhadap mereka yang mati, Ting Pengkong Chu sekali lagi memperlihatkan keroyalannya Sepuluh hari sudah berlalu, setiap hari pasti ada orang yang menanti di tepi telaga Se-Cuo, menjulurkan lehernya sambil menengok tanggul soti yang panjang dap sempit dengan harapan bisa melihat Sam Sawya dari keluarga Chia datang ke situ Banyak orang berharap bisa berjumpa dengan menyaksikan sendiri macam apakah wajah dari si jago pedang lihai yang tiada taranya di dunia ini Bahkan di antara mereka terdapat pula banyak sekali kaum perempuan Mereka pernah mendengar orang berkata bahwa dulu Chia Sam Sawya adalah seorang jago pedang romantis yang selalu membuat affair cinta di mana-mana Walaupun sekarang usianya agak lanjut, tapi watak manusia sukar dirubah Siapa tahu kalau mereka mendapat kesempatan yang baik untuk dipikat olehnya Tapi kecuali perempuan-perempuan genit itu, sebagian besar orang, terutama jago perselatan selalu berharap agar jangan melihat kehadiran Chia Siow Hong Bila Chia Sam Sawya tidak datang, Ting Kong Chu pasti akan pergi mencarinya, mencarinya untuk diajak berdua Suatu pertarungan, tentu saja jauh lebih menarik daripada permintaan maaf, jauh lebih memuaskan Apalagi jika pedang sakti bertemu dengan golok maut, hal itu pasti akan merupakan suatu peristiwa yang menarik hati Chia Siow Hong memang tidak membuat semua orang kecewa Dia tidak datang Dalam kenyataan setiap orang pun kemungkinan dia tak datang jauh lebih besar Menganggap Chia Siow Hong bukan seorang yang berhati pengecut Sekalipun ada orang yang mengatakan bahwa dia telah berubah menjadi amat bersahaja Tapi bagaimanapun juga Chia Siow Hong tetap Chia Siow Hong adalah seorang yang tinggi hati Walaupun dia bukan seorang yang tidak tahu aturan, juga bukan seorang yang tak tahu berterima kasih kepada orang Tapi dia pun bukan seseorang yang mudah mengucapkan terima kasih kepada orang lain Mungkin hal ini disebabkan dia si Chia, leluhurnya si Chia semua Demi pantangan, dia tak ingin mempergunakan kata tersebut untuk menyampaikan perasaannya kepada orang lain Seseorang yang enggan mengucapkan kata Chia atau terima kasih kepada orang lain Tentu saja makin mustahil kalau dia mau meminta maaf Jangan toh Ting Peng baru menolong putrinya Sekalipun menyelamatkan jiwanya pun belum tentu dia akan menyampaikan rasa terima kasihnya itu Apalagi kalau suruh dia datang meminta maaf hanya dikarenakan dia menampik undangan dari Ting Peng Hal ini lebih-lebih tak mungkin akan dilakukannya Jika Chia Xiaohang sampai berbuat demikian maka dia bukan Chia Xiaohang lagi Dia pastilah seorang anak jadah yang lebih rendah daripada anjing-anjing geladak Kini terbukti Chia Xiaohang tidak datang apakah Ting Peng akan pergi untuk mencarinya? Selama 10 hari ini, Ching Ching selalu merasa murung Entah mengapa dia selalu saja bermuram durja Tapi Ting Peng tidak merasakan hal itu Ting Peng sedang merasa gembira karena kepandayan silat yang dimilikinya Sekarang dia tahu, semenjak pertempuran di Ang Bue Eke Namanya sudah makin tersohor di seantara dunia Tapi dia bukanlah seorang yang begitu tekebur sehingga lupa diri Dia pun tahu bahwa ucapan yang disampaikan kepada Chia Xiaohang merupakan ucapan yang terlampau tekebur Tapi dia pun mengerti, pedang Chia Xiaohang sudah pasti jauh lebih lihai daripada ilmu Xiang Chu hapit dari Tian Suami Istri Dia pun tahu Chia Xiaohang tak akan datang, tapi pertarungan tak bisa dihindari dengan begitu saja Apalagi kalau pertarungan tersebut merupakan apa yang didambakannya selama ini Dalam 10 hari ini, dia tidak menerima seorang tamu pun, bahkan kamar Ching Ching pun jarang sekali didatangi Sebagian besar waktunya dihabiskan di dalam kamar rahasianya untuk mendalami kepandayan silat yang dimilikinya Mendalami ilmu golok bulan sabit tersebut, melatih ilmu golok yang luar biasa itu Sebenarnya dia bukan seorang yang berambisi besar Tapi sukses yang dialaminya dalam Ang Bue Eke membuat kepercayaannya pada diri sendiri makin bertambah besar Hal itu membuat ambisinya pun semakin berkobar Dia telah menyusun sendiri serangkaian tindakan yang akan diambilnya selama ini Yang dipikirkan semakin banyak, semakin repot, ambisinya pun makin lama semakin besar Setiap orang yang sanggup mengalahkan Chia Xiaohang Dia pasti akan berhasil mencapai puncak kedudukan yang paling top di dunia ini Setiap orang berharap bisa mencapainya Demikian juga keadaannya dengan Ting Peng Dia hanya menjadikan kejadian tersebut sebagai suatu permulaan belaka Sedang di dalam hatinya dia sudah mempunyai banyak sekali rangka pikiran yang hendak dikerjakannya Rangka pikiran tersebut amat hebat Dia ingin membuat suatu ketenaran yang lebih ketenaran Sin Kiam San Cheng Lebih menggetarkan seluruh dunia persilatan Oleh karena itu dia bertekad, langkahnya yang pertama ini harus sukses Akhirnya 10 hari sudah lewat Ternyata Chia Xiaohang benar-benar tidak muncul di situ Dia benar-benar tidak datang untuk meminta maaf Hari ini adalah hari yang ke-11 Hari ini langit terasa amat cerah Angin berhembus sepoi-sepoi dan sejauh mata memandang udara amat bersih Tiada awan, tiada mega Udara secerah ini merupakan saat yang paling cocok untuk berpergian jauh Ting Kong Chu telah bersiap-siap untuk Berangkat meninggalkan perkampungannya Dia telah bersiap sedia untuk mendatangi perkampungan Sin Kiam San Cheng Untuk menantang Chia Xiaohang berdual Bila dia berhasil menangkan duel tersebut Berhasil mengalahkan Chia Xiaohang yang amat tenar itu Maka dengan cepatnya nama besarnya akan memanjat ke langit Dia akan termaskur dan menjadi tenar di seluruh dunia Sebelum berangkat, ia pergi menjumpai Chin Ching Baru saja dia hendak mempertimbangkan bagaimana caranya untuk berbicara Chin Ching berkata lebih dulu Semoga longkun sukses sepanjang jalan dan kembali Dengan membawa hasil yang diharapkan mula-mula tingpeng agak tertegun Menyusul kemudian ia tertawa terkekeh-kekeh Heheheheh istriku, kau memang hebat sekali Kemauan serba tamu makin menghebat tampaknya Sehingga apa yang kupikirkan di dalam hati tak pernah dapat mengelabungi dirimu Begitulah dia pergi meninggalkan Chin Ching Tanpa mengucapkan apa-apa lagi Perjalanan jauh tingpeng berangkat dengan mempergunakan sebuah kereta kencana yang berwarna kuning emas Kereta itu dihelah oleh empat ekor kuda jempolan berwarna putih Keempat ekor kuda itu merupakan kuda pilihan Bagi orang biasa untuk mendapatkan seekor saja sudah sukarnya bukan kepalang Sekarang ternyata ia mempunyai empat ekor yang dipakai untuk menarik kereta Kuda jempolan hanya cocok dipakai untuk melakukan perjalanan jauh Bukan untuk naik kereta Sebab hal itu merupakan suatu persoalan titik merupakan suatu perbuatan yang tidak benar Tampaknya keempat ekor kuda jempolan itu pun tidak terbiasa dengan suasana yang dihadapinya Bahkan mereka kelihatan sekali tidak tenang Namun kusir kereta tersebut adalah seorang kusir yang ahli Dia adalah seorang suku asing bertubuh hitam pekat Kepalanya gundul dengan mengenakan celana panjang bersulamkan bunga Tubuh bagian atasnya telanjang dan mengenakan sebuah handruk kecil saja sehingga tampak bahu dan dadanya yang kekar Pada lehernya dia mengenakan sebuah gelang besar terbuat dari emas Ketika duduk di atas kereta persis seperti sebuah pagoda kecil saja Tangannya yang kuat dan berpengalaman memegang tali les kuda kencang-kencang Sementara cambuknya diayunkan berulang kali memaksa keempat ekor kuda jempolan itu harus berlarian menurut arah yang dituju Keadaan seperti ini terasa amat menyolok bahkan sedikit berbau pameran kekayaan Tapi ting to asal ia memang paling gemar dengan permainan semacam ini Sejak ia muncul dalam dunia persilatan, ia sudah senang memamerkan kekayaannya Padahal sewaktu kecil dulu dia bukanlah seorang yang kaya Tapi sekarang setelah memiliki harta kekayaan tak ternilai banyaknya Dia seperti tak tahu bagaimana mesti mempergunakannya Di belakang keretanya mengikuti serombongan besar manusia Ting peng merasa puas sekali Dia tahu orang-orang yang datang tanpa diundang Mereka bagaikan anak buah yang paling setia saja Dari situ terus mengikuti sampai ke perkampungan Sin Kiam San Cheng Ting peng menengok ke belakang Dia saksikan rombongan manusia itu sudah berubah menjadi suatu barisan yang amat memanjang Ada yang berombongan, ada pula yang sendirian Tapi semuanya merupakan jago-jago, kenamaan dalam dunia persilatan Kenyataan ini membuat hatinya merasa girang sekali Mungkin nama Chia Xiaohang lebih termaskur daripada namanya Tapi sanggupkah Chia Xiaohang untuk menciptakan pula suasana seperti apa yang dialaminya sekarang? Dia memejamkan matanya sambil bersandar dengan santai Ia membiarkan kereta berjalan senaknya Sementara senyuman menghiasi ujung bibirnya Ia tersenyum karena merasa gembira oleh suatu persoalan yang lain Itulah sikap Ching Ching terhadap setiap persoalan yang sedang dihadapinya Sebelum berangkat, dia merasa sukar untuk mengutarakan maksud hatinya itu kepada Ching Ching Dia menginginkan agar kali ini Ching Ching jangan ikut serta Namun perkataan semacam itu sulit untuk diutarakan Ia telah memikirkan beribu macam alasan Namun tak sebuah pun yang dirasakan cocok Ching Ching amat cantik, berada bersamanya tak mungkin akan membuatnya menjadi malu Ilmu silat yang dimiliki Ching Ching pun sangat tinggi Dulu jauh lebih tinggi banyak daripada kepandainya Sekarang dia mungkin jauh lebih tinggi sedikit Tapi yang pasti kehadiran gadis tersebut bukan merupakan suatu beban baginya Ching Ching amat menuruti setiap perkataannya Belum pernah menampik permintaannya Juga tak pernah mengikat kebebasannya untuk bergerak serta melakukan sesuatu Tiada sesuatu alasan pun yang menyatakan agar Ching Ching jangan turut dalam perjalanan ini Tapi dia tahu ada satu alasan yang membuatnya tak bisa membawa serta istrinya Hanya alasan itu sukar untuk diutarakan Dia adalah rase, ilmu rase-nya sudah mencapai pada puncaknya Betul dia amat lihai, namun sifatnya tetap rase Dia merasa canggung untuk muncul di suatu tempat yang terdapat banyak orang Namun hal ini bukan merupakan alasan tingpeng mengapa dia tidak membawa serta Ching Ching Entah karena alasan apa, dia hanya ingin meninggalkan Ching Ching untuk sementara waktu Tentu saja hal ini bukan suatu alasan Tapi justru hal itu menjadi suatu dorongan hatinya Menjadi suatu yang diharapkan olehnya Dia mengira Ching Ching pasti akan mengikutinya Maka dia harus memutar otak untuk menemukan sesuatu alasan Agar Ching Ching jangan turut di dalam perjalanan kali ini Gara-gara persoalan itu Hampir saja dia menghabiskan waktu selama satu hari untuk memikirkannya Meski kemudian hasilnya tetap nihil Sungguh tak disangka Sebelum dia berangkat dan sebelum mengucapkan sesuatu Ching Ching telah berbicara lebih dulu Dia menyampaikan salam perpisahannya dan mendoakan kepadanya Moga-moga pulang dengan sukses Dia seakan-akan sudah merasa kalau dirinya lebih baik Jangan turut serta di dalam perjalanan itu Hal mana bukan sesuatu yang aneh Karena dia adalah Raseh Raseh selalu mempunyai kemampuan untuk mengetahui hal-hal yang akan datang Terutama untuk menilai suara hati manusia Tanpa terasa tingpeng berpikir lagi Bila mengawini seorang gadis Raseh sebagai istri Sesungguhnya hal ini merupakan suatu kejadian yang amat menguntungkan Maka sepanjang perjalanan Ting Kongcu merasa puas sekali Itulah sebabnya walaupun kereta berjalan dengan goncangan yang sangat keras Dia masih dapat tidur Goncangan dalam kereta bukan disebabkan jalanan yang tidak rata Mereka sedang berjalan di atas jalan raya yang datar, lebar dan rata Roda kereta pun besar dan kuat Kereta itu memang sebuah kereta yang istimewa Jauh lebih istimewa daripada kereta kencana raja sewaktu melakukan perondaan Yang tidak stabil jalannya adalah kuda yang menghela kereta Langkah mereka tak bisa bersama Dan lagi kuda-kuda itu pun belum pernah terlatih untuk menarik kereta Itulah sebabnya walaupun terdapat seorang kusir yang begitu baik Namun dalam waktu singkat kereta itu belum juga bisa berjalan dengan tenang dan mantap Aku adalah nama dari suku asing yang menjadi kusir kereta Dia dibawa datang oleh cincin dari dalam sarang rasenya Aku boleh dibilang merupakan seorang yang serbabisa Mulai dari jahit menjahit sampai urusan mencabut pohon besar Semuanya dapat dilakukan dengan sempurna Sulaman bunga di atas celananya pun merupakan hasil sulamannya sendiri Kereta kencana yang amat megah itu pula merupakan hasil karyanya Yang tak dapat dilakukan aku cuma dua hal Pertama adalah melahirkan anak karena ia lelaki Yang kedua berbicara karena dia tak punya lidah Untung saja kedua hal tersebut tidak berpengaruh besar bagi dirinya Tentu saja Ting Peng tak akan menyuruh aku untuk melahirkan seorang anak baginya Aku pun tak pernah mengemukakan pendapatnya Dia hanya mendengarkan lalu melaksanakan menurut perintah Oleh karena itu aku merupakan seorang pembantu serta yang paling cocok untuk dibawa serta kemanapun pergi Sekalipun Ting Peng meninggalkan cincin di rumah Namun dia harus membawa serta aku Setelah berjalan keluar dari kota Heng Chiu Orang yang berlalu lalang makin sedikit Hal ini hanya tertuju pada orang-orang yang datang dari depan Sebab di belakang keretanya justru mengikuti rombongan manusia yang amat besar Sebagian besar adalah jago-jago persilatan Mendadak Ting Peng seperti mempunyai suatu keinginan Suatu dorongan hati yang kuat untuk menggoda pengikut-pengikutnya itu Kepada aku segera perintahnya larikan kereta itu Kencang-kencang aku memang seorang pembantu yang patuh pada perintah Mendadak dia mengayunkan camuknya dan kereta itu pun meluncur ke depan Seperti anak panah yang terlepas dari busurnya Memandang kawanan manusia di belakang kereta yang berdiri kaget bercampur tercengang Ting Peng terbahak-bahak dengan riang gembira Semenjak Ting Peng keluar rumah Suasana Poan Kiantong menjadi sunyi senyap Kawanan jago persilatan yang semula berkumpul di sana Kini sudah pergi mengikuti Ting Peng Bahkan tamu-tamu yang diundang Ting Peng pun sudah pada berangkat duluan Mereka semua tak ingin menyianyikan kesempatan baik Untuk menyaksikan pertarungan antara Ting Peng melawan Chias Yau Hong Hanya saja mereka tidak seperti kawanan jago persilatan lainnya Yang mengikuti di belakang kereta Ting Peng Ada sementara orang di antaranya malah mengambil arah yang berlawanan dengan kereta itu Andai kata mereka memang tak ingin melepaskan kesempatan untuk menyaksikan pertarungan antara Ting Peng melawan Chias Yau Hong Mengapa mereka tidak segera untuk menyusul ke sana Apakah mereka mempunyai keyakinan bahwa sekalipun Ting Peng bisa mencapai ke perkampungan Sien Kiam Sanceng Toh pertarungan tersebut tak mungkin bisa dilangsungkan Ada beberapa orang di antaranya malahan menyewa sampan di telaga Sien Kewo Dan bersenang-senang dengan para pelacur Kemudian mereka memencarkan diri dan secara diam-diam di bawah lamat-lamatnya cuaca Dalam suasana tidak memperhatikan orang memasuki kuih lengensi Dalam ruang tamu, mereka seperti pergi menyambangi seseorang Tapi seperti juga untuk menerima sesuatu petunjuk Karena mereka menaruh hormati kepada orang itu setelah masuk ke dalam ruang tamu Tak seorang pun di antara mereka yang berbicara lagi Kecuali mengucapkan kata YAA dengan suara rendah dan hormat Mereka tak pernah lagi mengucapkan kata kedua Apakah tujuan dari orang-orang itu? Apapula yang hendak mereka lakukan? Dewasa ini kecuali mereka sendiri mungkin hanya tamu misterius Yang berdiam dalam kuih lengensi saja yang mengetahuinya Satu-satunya orang dalam ruang poan kiantong Yang belum pergi meninggalkan tempat itu hanyalah Liu Yoxiong Kalau orang lain sedikit banyak adalah tamu Maka mereka bisa pergi sekehendak hatinya Berbeda dengan dirinya Sebab sekarang adalah murid Ting Peng Betul selama ini Ting Peng tak pernah mengajarkan kepandayan silat kepadanya Melainkan hanya menyuruhnya melakukan pelbagai pekerjaan yang hanya dilakukan orang rendahan Tapi Liu Toa Chengcu tidak ambil peduli Ia tetap menunjukkan kehangatan, kerajinan yang luar biasa Ketika Ting Peng akan pergi, dia pun tidak disuruh turut serta Oleh karena itu, terpaksa dia mesti tinggal di sana dan dia pun menunjukkan perasaan amat gembira Setelah melakukan pekerjaan di sana sini, dia pun pergi ke halaman belakang Halaman belakang merupakan tempat tinggal cincing Di sana hanya ada dua orang dayang yang melayani kebutuhannya Yang seorang bernama Chun Hoa yang lain bernama Chiu Buat Chun Hoa dan Chiu Buat merupakan dua macam benda yang sangat indah bagi para penyair Demikian pula dengan dua orang dayang tersebut Bila Chun Hoa sedang tertawa, maka kecantikannya melebih bunga-bunga yang sedang mekar di musim semi Kulit Chiu Buat jauh lebih putih, bersih dan halus daripada sinar rembulan di musim gugur Kedua orang dayang itu baru berusia 7-18 tahunan Itu masa remaja dari para gadis sedang kedua orang gadis itu Selain berada pada usia remaja, agaknya mereka pun pandai sekali melayani kaum lelaki Menarik perhatian kaum lelaki Sebab asal mulanya mereka adalah sepasang pelacur yang ternama di sungai Chen Huaihao di kota Kim Leng Ting Peng telah menebus mereka berdua dengan nilai 3.000 tahil perak Sekalipun mereka adalah orang rendahan namun selama hidup tak pernah melakukan pekerjaan kasar Yang mereka lakukan sekarang adalah menemani Ching Ching Usia Liu Yook Song meski sudah menanjak agak tua, namun wajahnya masih tampan Yeaa, Liu Cheng Chu dari perkampungan Xiang Song San Cheng memang merupakan seorang pendekar pedang tampan yang amat termaskur di dalam dunia persilatan Betul Liu Yook Song sudah tak bernilai lagi dalam pandangan umat persilatan dewasa ini Namun di dalam pandangan Chun Hoa dan Chiu Guat, dia tetap merupakan seorang lelaki yang mempunyai daya tarik amat besar Itulah sebabnya setelah dia melangkah masuk ke halaman belakang, dua orang daya yang itu bagaikan dua ekor kupu-kupu segera datang menyambut kedatangannya dan seorang Menggandeng tangan kirinya yang lain menggandeng tangan kanannya mengajaknya masuk Kalau dulu, Liu Yook Song pasti akan merasa gembira, bisa jadi dia akan pergunakan kesempatan itu untuk mencubit pantat mereka atau mungkin juga akan menol tipinya Sayang itu dulu, ketika dia masih menjadi Liu Toa Cheng Chu, sewaktu masih menjadi Liu Toa Kiam Ke, ketika nama Siong, Piyok dan Wee Tiga Sahabat masih penar dalam dunia persilatan Sekarang dia tak lebih hanya seorang muridnya Ting Peng, bahkan dia tinggal di rumah suhunya Bila seorang murid berdiam di rumah suhunya, dia mesti jujur tahu diri dan tingkah lakunya sopan santun Sewaktu menjadi pendekar besar dulu, Liu Yook Song bisa memberikan penampilan yang luar biasa Maka sekarang ketika semenjak seorang murid dia pun menunjukkan suatu penampilan yang luar biasa Buru-buru dia mundur selangkah ke belakang dan mendorong tubuh kedua orang dayang tersebut Setelah itu dengan amat hormat dia bertanya pelan Subo berada di mana Chun Hoa segera tertawa cekikikan Kau datang untuk menjenguk saw hujin serunya Sikap Liu Yook Song masih tetap sopan dan hormat Benar, aku ingin bertanya apakah Subo mempunyai sesuatu petunjuk Suatu perintah Chiu Gua turut tertawa, katanya pula ada urusan apa kau mencarinya? Jika ada urusan dia bisa mengutus orang ke depan sana untuk memberitahukan kepadamu Suwan muda telah berpesan, bila kau tak ada urusan dilarang seberangan datang ke halaman belakang Baik, cuma itu kalau suhu ada di rumah, sekarang suhu sedang pergi Aku yang menjadi muridnya ingin memperlihatkan sedikit Rasa baktiku kepadanya, kembali Chun Hoa tertawa cekikikan Berbakti, kau benar-benar mirip seorang anak yang alim saja Pagi dan malam harus datang memberi hormat Aku memang bersiap untuk berbuat demikian Kata Liu Yook Song sambil mengangguk jujur Sekarang sudah tengah hari kata Chiu Gua tertawa Kalau ingin memberi salam rasanya sudah kelewat siang Bila ingin menyampaikan selamat malam, rasanya rada kepagian Bukan begitu agak memerah paras Muka Liu Yook Song lantaran jengah Buru-buru katanya lagi aku hanya mempunyai tujuan untuk menyampaikan salam belaka Tidak mempersoalkan pagi atau malam Chun Hoa segera tertawa Memandang pada rasa baktimu itu Rasanya mau tak mau aku mesti membantumu untuk melaporkan kunjunganmu kepada Sau Hu Jin Cuma kalau dilaporkan sekarang Sudah pasti akan terbentur pada batunya Sebab Sau Hu Jin lagi tak senang hati Barusan dia telah berpesan Dia hendak berada dalam ketenangan seorang diri dan melarang siapa saja untuk mengusiknya Jika kau ingin menjumpai dirinya Paling baik kalau datang lagi dikala dia sedang baik Tapi, kapan? Kapan kah perasaan hatinya baru agak baik? Bukan tanda tanya sulit untuk dikatakan Beberapa hari belakangan ini dia selalu cembero tidak senang hati Cuma bila malam sudah tiba Dikala rembulan sudah terbit Dia akan keluar untuk menikmati keindahannya rembulan Waktu itu kendatipun perasaan Hatinya kurang baik Dia akan merasa kesepian dan amat membutuhkan seseorang Untuk menemaninya berbincang-bincang Koma bersambung ke jilid sebelas Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!